Pemirsa kondisi jalan lintas yang sempat putus dan rusak di Kelurahan Sabak Ulu, Tanjung Jabung Timur membuat antrian panjang kendaraan di jalan tersebut. Kendaraan yang terjebak macet ini akibat sejumlah mobil yang terpuruk di jalan yang rusak berat. Hujan yang mengguyur Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa pekan terakhir membuat akses jalan di Kelurahan Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah mobil terpuruk di jalan yang berkelombang hingga mengakibatkan kemacetan yang panjang sekitar 2 km, sedikitnya ada 100 mobil yang terjebak macet di ruas jalan ini. Kerusakan parah terjadi di beberapa titik sepanjang kurang lebih 1 km. Dengan kedalaman lubang sedalam 1 meter lebih ini membuat warga kesal dan menanam beberapa batang pisang di tengah jalan yang rusak. Akibat kerusakan jalan ini, ekonomi warga pun menjadi terhambat karena jalan yang rusak hingga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Menurut para sopir, mereka terjebak macet di jalan ini sudah 2 hari. Dari... ini dari... apa? Dari jam 8 malam sini nih. Sudah dari jam 8 malam? Iya. Aku parkir di situ malam tadi. Di apa di corcoran lewat beri gitu. Tidak ada pergerakannya, Mbak? Pergerakannya macam ini lah, main tarik-tarik lah. Tarik 2, udah telap 1, tarik 2. Iya lah, jelas terlambat lah. Kalau buahnya kan tidak bisa lama-lamu juga. Kalau 2 hari busuk, bisa udah ya. Tidak bisa. Sangat bersyukur realisasi yang tahun kemarin yang banyak orang, ibu-ibu mau melahirkan Badan tinggal di jalan, gara-gara macet, sudah ada pengecoran waktu itu dan berapa potong, berapa kilo sudah terrealisasi. Cuman sisanya ini, kalau sudah musim penghujan, menjelang sampai 3-4 bulan tuh, ya kayak ini. Jadi sangat terhambat untuk mengeluarkan hasil bumi. Rakyat sini ini sangat menderita. Jadi, kalau untuk hasil bumi sini, kalau saya pahami di sini, semua lumayan lengkap. Jadi dari pinang, kelapa, pisang. Kalau sawit ini tiap menit lah, Bang. Belum yang ikannya. Dia akses cuman satu ini. Kalau sampai putus kayak ini kan, negara sebenarnya rugi. Bukan rakyat aja. Putaran ekonomi jadi sangat terhambat. Barang rusak, mobil pun banyak rusak. Kalau belanja sekarang alat-alat tuh bukan naik harga, pindah harga. Warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi dengan melakukan perbaikan jalan secepatnya. Hal ini agar tidak menghambat masyarakat untuk mengeluarkan hasil perkepunan dan kebutuhan ban pokok lainnya. Wahimu Barok, Cik TV, melaporkan.